Terima kasih. Saking banyaknya, maka dengan istighfar, dengan penyesalan dan permohonan ampunan kepada Allah, maka insyaAllah diampuni kesakitan semua oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. 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 Kami hormati para pemerintah, Bapak RT, Bapak RW atau yang mewakilinya. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang cantik-cantik. Tuh, cantik. Oh, sekarang perempuan, ibu-ibu muda di tahun 80-an yang saya hormati. Dan juga yang saya cintai adik-adik, pemaja putra, putri, anak-anak putra dan putri. Yang telah diundang oleh saum keempat dalam acara Buka Bersama. Buka Bersama. Kuasa. Kuasa enggak? Insya Allah. Lalu kemudian bagian dari rasa syukur. Ini sawung kembar. Karena diberikan kenikmat dan jantikan bahan dikit. Selain buka bersama, ada santunan anak yatim. Betul ya? Alhamdulillah. Ini bagian dari bentuk syukur. La insyaqadu, la aziz, dan na'um. Siapa yang bersyukur atas nikmat Buka Buka Allah, maka ditambah nikmatnya. Mudah-mudahan kita doain nih. Ya, diraih, sawung kembar ini mudah-mudahan tak akan maju usahanya. Berkahkan usahanya. Dicukupkan kebutuhannya. Disampaikan cita-citanya. Ditorang dari balak. Disembukan dari penyakit tohid dan batin. Waktu khusus ada yang sedang sakit. Keluarga tadi sawung kembar. Yaitu Ibu Mariani Binti Bapak Hasan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disayangi dan dicipai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Allah ya Allah amin. Dalam rangkaian Buka Bersama dan Santunan ini akan setelah tadi dibuka akan diawali kembali dengan kirim doa untuk keluarga besar daripada sawung kembar khususnya dan umumnya Al-Mahdum, Al-Mahdumah, keluarga besar kita semua. Tetapi kita doain di bulan kuasa. Ini bulan kuasa itu bulan rahmat, bulan ampunan. InsyaAllah kita doain keluarga besar kita mudah-mudahan diampuni dari segala nilasanya. Diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan dialam waktunya bersama Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Allah ya Allah amin. Sebelum dilanjut acara berikutnya kembali diinformasikan bahwa sawung kembar menerima bukit tempat ya untuk buka bersama seperti ini atau untuk resepsi mungkin bisa berpikiran ya. Kemudian tiburan keluarga dan lain sebagainya. Arisan ya bisa ya. Ulang tahun bisa. Jadi bisa diinformasikan sekali lagi sawung kembar menerima bukit tempat ya untuk bulan tahun, untuk arisan, buka bersama, untuk ketemuan keluarga, dan lain sebagainya. Dengan tentunya ada penuh hiburan ya ada karoke, lalu kemudian ada makan, yang salah satunya adalah hasbitawi ya, pecak ya, pecak ikan nilai, pecak ikan gurame, ada sayur asem, wawawan, tahu tepe, dan lain sebagainya. Dan juga, oh ini ada ya nomornya. Ya, bisa dihubungi nomor WA 0821-2479-8121 untuk pesanan. Sekali lagi, kita doakan mudah-mudahan sawung kembar, makin bersampah di perkahannya. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Al-Qurit wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji setah syukur, bahagian Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar, dan nikmat apa bu? Iman. Iman is? Iman is? Iman is? Apa itu iman? Apa iman ya? Udah iman ke dulu dah ya? Nanti dibahasnya. Nimat, iman, iman is? Lalu juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat is? Dan kepada kita semua. Artinya, merasa dilihat oleh Allah setiap saat, setiap keadaan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat walafiyah. Nikmat gak sehat. Pernah sakit. Pernah sakit. Sakit enak gak? Gak enak. Makan jelma pecah enak gak? Gak sakit. Tapi kalau kita lagi sehat, makan mak ayam denganmu. Gak sakit. Bayangkan. Untuk yang mau menyasehat, banyak orang mau ngabisin duitnya, hartanya, barang-barang obat itu nah. Berarti, nikmat sehat itu. Nikmat yang dia datang. Betul gak? Allah memberikan nikmat tenjang umur. Abis sekarang masih hidup ya. Walaupun nambah tua. Sama kayak umurnya. Nambah tua. Kalau sudah nambah tua, perlu elik. Kita kontraknya sebesar lagi. Ya. Tapi ini mah, dikasih panjang umurku. Saya belum pernah dengar orang yang berdoa di masjid, dikasih panjang umurku. Belum pernah. Belum pernah. Rata-rata ingin tambahin lain umurnya. Mudah-mudahan kita akan maksud orang yang bisa mensyukuri nikmat panjang umur dan mensyukuri jadikan tambah ibadah. nikmat diberikan rezeki. Nikmat ya rezeki ya. Nikmat apa lagi? Wah, dan nikmat, nikmat, nikmat. Saking bingung ngomonginnya, saking banyaknya. kata Allah wa'ilfahutu nikmat al-ta'lilatutuh Ya, kalian menghitung nikmatku kata Allah latutuhuhah. Tidak akan sanggup kita menghitungnya. Intinya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang syukur kita amin. Juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita hambanya. Hambanya yang pandai bersyukur. Semakin merasa diberikan nikmat oleh Allah semakin banyak syukur kepada Allah. Semakin banyak syukur kepada Allah semakin tambah ibadah kepada Allah itu inti syukur. Jadi inti syukur adalah tambah ibadah amin ya Rabbah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad salam salam kepada para keluarga sahabatnya dan juga mudah-mudahan kepada seluruh umatnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syukur sahabatnya. Fit dunia wal'ah khir amir ya Rabbah dan juga kita mudah-mudahan termasuk orang yang mencintai baginda Nabi mudah-mudahan kita bagian dari cinta kepada Nabi itu salah satunya adalah sering menyebut namanya bersalawat kepada Nabi sehingga mudah-mudahan mendapatkan syafatnya fit dunia selamat ayo salam dulu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya habib salam alaika salam alaika alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya hadib salam alaika salam salamat alaika alaika salam alaika przed salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika yang sering kita lakukan kita di akhir menjadi umatnya dan sekali lagi mudah-mudahan ya sekarang ini bulan apa nih anak-anak bulan apa nih bulan Romadol ya di bulan Romadol umat kisan diwajibnya mengatain kuasa berapa lama sebulan penuh ya ini kuasa ini yang berapa ya ini coba anak-anak aja nih yang berapa ayo satu satu sadat dua telat tiga takat empat kuasa empat kuasa lima naik haji bila mampu ini nggak pernah ngaji nih Ayo ulang-ulang ayo Rukum Islam lima satu sadat dua sholat tiga takat empat kuasa lima naik haji bila mampu nah berarti kita ini di bulan ini melaksanakan kuasa ini adalah melaksanakan Rukum Islam yang kekuasaan ya kita berpuasa apa tujuan kuasa tadi disebutkan diberima ya iyal ladhina amanu ku tiba amin kusia wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama ku tiba amin kubikun seperti hanya telah diwajibkan diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian nah Allah itu tetap takut agar kalian bertakwa cuma yang ada masalah apakah punya takwa jadi takwa ini ada yang banyak mengaksikan melaksanakan seluruh perintah Allah takut kepada Allah dan meninggalkan larangannya berarti kalau di bulan kuasa di bulan Ramadan orang Islam nggak kuasa takwa nggak takwa nggak nggak yang kuasa Insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa amin ya lalu kemudian di bulan kuasa ini bagian dari keakuan bulan Ramadan ini adalah bulan makbiro atau bulan ampunan makanya di bulan Ramadan ini berbanyak berbanyak perbanyak istri istri karena sebanyak besar manusia yang dilakukan oleh manusia walaupun bagaikan buih di lautan saking banyaknya maka dengan istri dengan penyesalan dan permohonan ampunan kepada Allah maka insya Allah diampuni dosa kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbah yang lebih di bulan Ramadan ini yuklah astagfirullah astagfirullah Buna rendah Bismillah badai Bi astagfirullah rambab adaya astagfirullah Bismillah Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunlah semua dosa-dosa kami, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah, bahagiakan kami di sore ini, bahagiakan kami di bulan ini dengan ampunan, Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah, kami pernah meninggalkan perintah sholatku dengan sengaja, bahkan tanpa merasa berdosa, Ya Allah, ampuni dosa-dosa tidak sholat kami, Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu memperbaiki amalan sholat kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau perintahkan puasa kepada kami, tetapi kami pernah tidak puasa, Ya Allah, dengan sengaja bahkan tanpa merasa berdosa, Ya Allah, kami menyesal, meninggalkan perintahmu, Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu memperbaiki diri kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah, ampuni dosa mulut kami, Ya Allah, Selama ini kami belum mampu menjaga mulut ini, dengan mulut ini kami masih sering menghubungi sesama kami, dengan mulut ini kami pernah berdosa, bahkan dengan mulut ini kami pernah membentar, membantah orang keluar kami, Ya Allah, ampuni dosa mulut ini, Ya Allah, Jadikanlah mulut ini, mulut yang basa berdikir, membaca ayat-ayatmu bersolawat kepada Nabi, Ya Allah, Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah, bahagiakan kami di sore dengan ampunanmu, Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah hamba ini, hamba yang bertawbah kembali kepadamu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, Ya Allah, ampuni dosa ibu kami, Ibu kami yang telah mengandung, melahirkan, menyusui kami, dan merawat kami, Ya Allah, ampuni dosa ibu kami, Ya Allah, dari kelahiran seorang anak, seorang ibu lera untuk meninggal dunia, ampuni dosa ibu kami, Ya Allah, bahagiakan ibu kami, Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, yang telah berdua berdua untuk kami, pendidik kami, penting tular, bahas keringat, demi kelangsungan hidup kami, ampuni dosa ayah kami, bahagiakan ayah kami, Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa ibu lera untuk kami, bahagiakan mereka, bahas berbaik mereka, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang sore dan sore, Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk membalas berbaiknya, sekaligus tidak akan mungkin terbalas, berdua untuk kami, ingin, Ya Allah, jadikanlah kami putra putrinya, putra putrinya, putra putrinya, yang sore dan sore, Ah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yang telah meninggalkan kami, Ya Allah, ampuni semua dosanya, terangin Allah mengkuburnya, terima amal sorenya, dan jadikanlah, ya Allah, kuburnya bersama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni saudara-saudara kami, kakak, kakak, adik, papan, bibi, semuanya, Ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, yang telah memperkenalkan agama kepada kami, tanpa kehadiran seorang guru, tidak akan mungkin, kami mengenai agama, tanpa kehadiran seorang guru, dan tidak akan mungkin, kami mengenamu, Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, bahagiatan guru-guru kami, balas budi baik guru-guru kami, Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami, Baik mereka yang masih hidup, apalagi telah meninggal dunia, ampuni dosa saudara kami, Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, dengan rahmatmu, izinkan kami berkesempatan untuk berkuatan baik, dengan izin dan rahmatmu, Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu berkuatan terbaik untuk keluarga, agama dan bangsa ini, Ya Allah, Ya Tuhan kami, cukupkanlah semua kebutuhan kami, sampaikanlah semua yang kami cita-citakan, tolak kami, dari balak dan bincana, yang akan melimpah diri kami, angkat pada jatuh kami dan keluarga, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, jika Allah, diantara kita yang sedang sakit atau keluarga, maka akadlah penyakitnya, Ya Allah, dan silahkanlah kesembuhan, berhubungan dan batin, Ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak ditembus penyakit lagi, Allahumma ya syafil amram, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah setiap kami yang berdoa, kabulkanlah setiap kami yang berdoa, Amin. Demikian yang bisa mereka, nanti setelah saya salam ada pembagian santunan ya. Mungkin saya terpikir dulu, mohon maaf atas segala kekurangan, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembagian santunan ya silahkan kepada sahib-bahagia dan meninyamkan ya silahkan. Muhammad wa'ala alihi wa sallimt aslima. Allahumma salli ala alihi wa sallimt aslima. Allahumma salli alihi wa sallimt aslima. Shalatullah 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 ala to'ah rasulullah. Shalatullah shalatullah ala yasir. Habibullah ala yasir. Allahumma salli alihi wa sallimt aslima.